Pedang kayu harum, jilid 57. Tungsan Nyo yang juga terkejut kini mengerutkan alisnya dan membentak. Hianwi manusia rendah budi engkau mau apa? Biasanya, bekas pelayan ini amat takut kepadanya, bahkan dalam pertemuan terakhir di puncak Tai Hong San, kedatangannya membuat nenek iblis itu lari ketakutan. Akan tetapi sekali ini, Gobi Tai Hong sama sekali tidak kelihatan takut, bahkan tertawa mengejek. Tungsan Nyo, kini engkau bukan majikanku lagi, dan mestinya semenjak dulu-dulu kau kubunuh. Hai hai hik, engkau mengusirku untuk menjauhkan aku dari suamimu, siapa tahu, kiranya engkau sendiri malah berhubungan gelap dengan Ouyang Tiongdan. Tutup mulutmu, iblis tua Keng Hong membentak marah sekali sehingga suaranya keras menggeledek, mengejutkan semua orang. Wah, Keng Hong, engkau bersikap seakan-akan engkau seorang yang bersih dan suci. Hehehehe, siapa yang tidak mengenal Cia Keng Hong? Guru Kencing berdiri murid Kencing berlari. Sin Ciu Kiamong seorang yang gila perempuan, muridnya tak kalah hebat. Hehehehe, Keng Hong, sudah berapa banyak perempuan yang mabuk dalam pelukanmu dan rayuanmu? Hai hai hik, masih teringat aku betapa pandai engkau merayu. Bhe cuiim perempuan hina biaweng sekarang sudah melepas kerudung pengantin dari mukanya. Mukanya pucat dan sepasang matanya mengeluarkan cahaya kilat saking marahnya. Hai hai hik hik, sumoiku yang manis. Engkau lah yang hina dan bodoh, mau dijadikan istri seorang laki-laki cabul yang wataknya sama saja dengan mendiang Sin Ciu Kiamong. Aku berani bertaruh bahwa hanya dalam waktu beberapa hari mendatang dia akan melakukan penyelewengan dengan wanita yang mana saja asalkan cantik dan suka melayaninya. Ia tampan, biaweng, tentu banyak wanita yang suka kepadanya. Gobi Taihou, kalau bukan Keng Hong yang melarang, tentu engkau sudah mampus di tangan kami berempat pada saat bertanding di puncak Taihang San. Mengapa engkau sekarang malah datang untuk mengacau? Mengapa kalian berdua yang sudah diberikan kesempatan hidup tidak mengubah kelakuan, tidak mau bertobat malah kini melanjutkan kesesatan kalian? Yap Chong San tidak dapat menahan hatinya mendengar ucapan dua orang wanita itu yang sangat menghina dan hendak membongkar rahasia mendiang guru dan ibu guru Keng Hong. Keng Hong bahkan menghina Keng Hong secara keterlaluan. Gobi Taihou hanya terkekeh, akan tetap picuiin memandang pemuda itu dengan metu mengejek. Ia pernah tergila-gila kepada pemuda Siao Lin Pai yang tampan itu dan terang-terangan ditolak oleh Chong San sehingga kini timbul pula kebenciannya kepada pemuda itu. Yap Chong San, engkau berlagak bicara seperti orang bijaksana, padahal engkau pun tolol dan bodoh seperti biaweng. Siapa yang kau jadikan istri itu? Apakah engkau tidak mengenal siapa istri itu? Apakah engkau tidak mengenal siapa guru Yan Chu ini? Memang dia cantik jelita, akan tetapi siapa tahu isi hatinya. Dia murid Tung San Nio, seorang istri yang serong. Dan lama dia merantau berdua saja dengan Keng Hong, mana dia mau melepaskan seekor domba berdaging lunak seperti Yan Chu? Hehehe, aku berani bertaruh potong leher kalau di antara Yan Chu dan Keng Hong tidak ada hubungan cinta, hahaha. Bhe Cui Im, kau perempuan rendah dan keji. Sekarang Yan Chu juga sudah merenggut lepas kerudungnya dengan muka merah saking marahnya. Namun diam-diam dia merasa khawatir sekali karena tak dapat disangka pula bahwa memang dahulu dia amat tertarik kepada Cia Keng Hong. Agaknya, kalau tidak ada biaweng dan Chong San, laki-laki pertama yang akan dicintanya lahir batin adalah Cia Keng Hong. Gobi Tai Hong dan Cui Im. Tidak perlu banyak cakap lagi. Katakan saja apa maksud kedatangan kalian ini Keng Hong melangkah maju dan bertanya, sikapnya tenang akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan sinar kilat. Di luar kesadaran Cui Im, sinar metu Keng Hong membuatnya melangkah mundur satu tindak. Di dalam hatinya, dia sangat gentar kalau harus menghadapi Keng Hong yang dia tahu memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Mokiam Xiaowang yang sejak tadi hanya mendengarkan saja, kini berkata, Cia Keng Hong, perlukah pertanyaan itu kau ajukan? Mereka berdua ini telah kau musuhi dan tentu kedatangan mereka untuk membalas dendam, seperti juga aku. Engkau siapakah? Aku Mokiam Xiaowang datang untuk menuntut balas atas kematian tiga orang suhuku, Tiantai Samelomo. Hem, bagus. Kalian bersekutu untuk mengacaukan upacara pernikahan. Benar-benar perbuatan hina dan curang, dalam dunia kaum sesat sekalipun orang akan menghormati upacara pernikahan dan tidak akan mengadakan perhitungan atas urusan pribadi. Akan tetapi karena kalian sudah datang, kami pun sudah siap. Akan tetapi, ingatlah, Cui Im, kali ini aku tidak mau mengampunkan engkau. Serat. Tampak sinar hijau berkelebat dan tahu-tahu tangan kanan Keng Hong telah memegang sebatang pedang kayu. Itulah siang Mokiam, pedang terbuat dari kayu harum yang pernah menjadi perebutan seluruh tokoh dunia Keng Hong. Melihat pedang ini, kembali hati Cui Im menjadi gentar sekali dan dia melirik ke arah Gobi Tai Hong sambil berbisik. Harap Subo hadapi keparat ini, biar Teo Chu menghadapi yang lain. Hai hai hik, Cia Keng Hong, kepandaianmu tak seberapa hebat akan tetapi lagamu seperti jagoan. Kau akan bisa berbuat apakah terhadap Gobi Tai Hong nenek ini melangkah maju menghadapi Keng Hong dengan kedua tangan kosong. Keng Hong maklum akan kelihayaan nenek itu. Di puncak Tai Hong San dia dibantu oleh Biao Weng, Yang Chun dan Chong San, dan mereka berempat masih terdesak. Akan tetapi pada waktu itu, dia memang tidak menyerang atau melawan dengan sungguh-sungguh karena memang dia masih menghormati nenek yang pernah menjadi guru Biao Weng selama setahun lamanya itu dan tidak berniat untuk merobohkannya. Meskipun dia maklum bahwa dengan tangan kosong akan sangat sukar baginya untuk mengalahkan nenek sakti ini, namun Keng Hong yang berjiwa pendekar besar merasa segan menghadapi lawan bertangan kosong dengan senjata di tangannya. Akan tetapi, pada waktu dia hendak menyimpan kembali pedangnya untuk melawan Gobi Tai Hong dengan tangan kosong pula, terdengar suara riuh rendah dan tampaklah kurang lebih seratus orang datang menyerbu atas perintah Cui Im yang dikeluarkan melalui lengkingan panjang yang amat ngering. Itulah pasukan bantuan Mokiam Xiaowong yang terdiri dari bajak sungai, dikepalai oleh tokoh-tokoh golongan sesat melihat serbuan ini, Keng Hong tidak menyimpan pedangnya kembali. Bahkan Biao Weng sudah melolos sabuk sutra putih, senjatanya yang sangat lihai. Congsan pun sudah mencabut sepasang senjatanya, yaitu Im yang pit, pensil yang berwarna hitam putih, sedangkan Guian Chu pun sudah mencabut pedangnya. Para tamu yang memiliki ilmu kepandayan, sudah mencabut senjata masing-masing dan tanpa diminta mereka sudah menyambut datangnya para penyerbu yang ganas itu. Ada pun para tamu yang tidak memiliki kepandayan silat, sudah bubar berlarian dan berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi ada beberapa orang di antara tamu ini sudah roboh oleh senjata para bajak yang menyerbu dengan perintah untuk mengacaukan dan membunuh siapa saja tanpa pandang bulu. Kasihan benar para tamu yang terdiri dari para petani pegunungan Cilingsan. Biarpun mereka berusaha menghindar, percuma saja mereka melawan keganasan para bajak sungai. Melihat hal ini, para tamu yang terdiri dari wakil-wakil partai serta tokoh-tokoh Kang O menjadi marah dan menyerbu para bajak. Terjadilah perang di tempat pesta pernikahan itu, perang kecil-kecilan yang hiruk pikuk dan kacau balau. Dan apalagi ketika para bajak yang banyak jumlahnya itu mulai membakar rumah Tungsan Niu. Tempat yang disediakan untuk pesta perayaan pernikahan terbuat daripada bahan yang mudah terbakar karena memang dibangun secara darurat sehingga sebentar saja tempat itu menjadi lautan api. Mereka yang sedang bertanding terpaksa memindahkan kalangan pertandingan di luar, menjauhi api. Kang Hong yang biasanya tenang dan sabar, menjadi marah sekali. Dia meninggalkan Godi Taihou, tubuhnya berkelebat ke arah para bajak lalu mengamuklah pendekar ini bagaikan seekor naga yang marah. Sinar hijau pedang siangbok yang menjadi bergulung-gulung dan setiap orang anggota bajak yang terkena sambaran sinar ini roboh dan tewas seketika. Karena kemarahannya menyaksikan bajak-bajak membakar dan membunuh tamunya yang sama sekali tidak berdosa dan tidak memiliki kepandayan untuk mengeladiri, Kang Hong mengamuk dan meninggalkan Godi Taihou, lupa bahwa nenek itu dan Cui Im lah yang sesungguhnya merupakan dua orang yang paling berbahaya. Nenek Tungsan Niu sudah menyambar pedang dan menerjang Godi Taihou, dibantu muridnya, Yan Chu Yang juga memegang pedang. Namun Godi Taihou menyambut pengeroyokan guru dan murid ini sambil tertawa, tubuhnya membuat beberapa gerakan aneh, meliup ke sana sini, kedua tangannya bergerak cepat, kadang-kadang mencakar, mendorong dan menangkis pedang dengan tangan kosong. Menyaksikan kehebatan Godi Taihou, Tungsan Nimar menjadi terkejut setengah mati. Dahulu pada waktu mudanya, bekas layan ini pernah menerima latihan ilmu silat, akan tetapi tentu saja masih jauh sekali di bawah tingkatannya. Siapa tahu, sesudah mereka menjadi seorang nenek, sesudah diusir pergi, Ohianwi telah menjadi seorang nenek iblis yang memiliki ilmu kesaktian sedemikian hebatnya. Bia Weng yang sangat membenci terhadap bekas sucinya, Cui Im yang sudah banyak mendatangkan kesengsaraan kepadanya dan kepada Teng Hong, langsung menyerang dengan ganas, menggunakan sabuk sutranya yang bergerak seperti ular putih menotok jalan-jalan darah yang berbahaya secara cepat sekali. Namun Cui Im telah mengeluarkan pedangnya, sebatang pedang merah pula. Sebelum menyerbu, wanita ini telah berhasil menyuruh bikin sebatang pedang merah, terbuat dari baja merah yang meskipun keampuhannya tidak seperti pedang merahnya yang sudah patah oleh Keng Hong di puncak Taiheng San, namun masih sangat lia dan berbahaya karena selain ilmu pedangnya memang hebat. Sejak dia mempelajari kitab-kitab warisan Shinjiu Kiamong, juga dia telah menaruh racun di mata pedangnya. Mengetahui kelihayaan Cui Im, Chong San membantu Bia Weng, menggerakkan sepasang piknya untuk menyerang lawan tangguh itu sehingga terjadilah pertandingan mati-matian yang amat hebat. Cui Im tertawa-tawa seperti Godi Taihou, memandang ringan dan ia malah masih dapat mengejek sambil menghalau senjata kedua orang lawannya dengan sinar pedang merahnya. Kalian orang-orang tolong. Bia Weng, engkau menyerahkan diri pada seorang lelaki yang cintanya palsu, seorang laki-laki mati keranjang yang tidak akan malu-malu melakukan hubungan kotor dengan ibunya sendiri. Dan kau, Chong San, hai 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 hik, apakah kau kira istrimu itu belum ditiduri kemhong? Perempuan hina, tutup mulutmu Chong San marah sekali dan menubruk maju, sepasang piknya menyerang tenggorokan dan pusar secara berbareng dengan gerakan yang amat cepat dan kuat. Kering-kering da Chong San terhuyung ke belakang oleh tangkisan Cui Im. Yap Chong San, kau pemuda tolol yang tak mau melihat kenyataan. Engkau mengenal siapa, Keng Hong? Aku berani bertaruh bahwa istrimu itu bukan gadis lagi. Karena hanya Bia Weng ini satu-satunya gadis yang belum bisa diadapatkan, maka dia memilih Bia Weng. Istrimu adalah bekasnya, hai hai hik. Cui Im, aku harus membunuhmu Bia Weng membentak marah sekali. Cui Im cepat meloncat ke kiri, menghindarkan serangan sabuk sutrap putih yang sangat berbahaya itu. Sumoy, kau marah karena omonganku memang merupakan kenyataan? Hahaha, engkau tentu tahu siapa, Keng Hong, akan tetapi karena cintamu engkau menjadi buta. Dan karena gobloknya maka Chong San ini pun menjadi buta. Wut! Sabuk sutrap putih menerjang ganas. Sepasang Im yang pik di tangan Chong San juga ikut menerjang. Ayah, beret! Biarpun Cui Im sudah menggerakkan pedang dan mengelak, tetap saja bajunya di dekat lambung terobek oleh pik hitam di tangan kanan Chong San. Baiklah, kalau kalian lebih suka mampus bentak Cui Im yang maklum bahwa ia sedang menghadapi dua lawan yang tangguh. Kalau mereka maju satu demi satu, tentu akan mudah ia akan merobohkan mereka. Akan tetapi, kalau kedua orang itu maju bersama mengeroyoknya, maka dia harus benar-benar mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandainya untuk melawan. Kini Cui Im tidak bicara lagi karena harus memusatkan perhatiannya kepada kedua orang pengeroyok yang lihai itu. Namun, diam-diam omongan-omongannya tadi yang merupakan serangan-serangan lebih dasyat daripada pedang merahnya, telah menggores hati Biao Weng, terutama sekali Chong San Biao Weng sudah mengenal betul suaminya, tahu bahwa Keng Hang memiliki kelemahan terhadap kecantikan wanita dan melihat bahwa Yan Chu sangat cantik. Jelita, tuduhan yang dilontarkan oleh Cui Im tadi bisa jadi bukanlah kosong belaka, mengandung banyak kemungkinan. Sebetulnya, perasaan cemburu sudah lenyap dari hatinya terhadap Keng Hang. Hal yang sudah lewat dan tidak akan diingatnya kembali karena pernikahan merupakan lembaran baru dalam hidupnya. Apa yang sudah dilakukan Keng Hang di masa lampau, tidak akan dipedulikan, karena yang terpenting baginya adalah masa depan. Kalau saja Keng Hang menghentikan sifatnya yang senang kepada wanita cantik di masa mendatang, dia sudah memaafkan dan akan melupakan segala peristiwa yang pernah terjadi antara suaminya dengan wanita-wanita lain. Akan tetapi, ucapan-ucapan Gobi Tai Ho dan Chui Im merupakan racun yang sedikit banyak telah mengusik hatinya. Kalau benar Keng Hang mewarisi watak Shinjiu Kiamong, ayahnya, dia bergidik dan kedua pipinya menjadi panas. Ayahnya pun sudah menikah dengan nenek Tung San Nima pada waktu mudanya, namun masih saja melanjutkan petualangannya dengan wanita lain, bahkan bermain cinta gelap dengan Oh Yanwi, pelayannya sendiri. Bagaimana kalau ternyata benar-benar Keng Hang mewarisi watak guru suaminya dan juga ayahnya sendiri itu? Dan Yan Chu, kini ia ragu-ragu apakah di dalam hubungan antara mereka tidak ada cinta? Semua ini membuatnya marah sekali, marah kepada Chui Im dan dia menyerang dengan mati-matian. Omongan beracun itu pun mempengaruhi perasaan Chong San memang tadinya dia pun menduga bahwa Yan Chu mencinta Tung Hang, dan baginya merupakan hal yang amat tidak diduga-duganya bahwa Yan Chu suka menjadi istrinya. Benarkah Yan Chu sudah ditiduri Keng Hang seperti yang diucapkan Chui Im? Dan hanya mau menerima dia karena tidak mempunyai harapan mempersuamikan Keng Hang yang sudah memilih Bia Weng? Benarkah, benarkah Yan Chu bukan gadis lagi? Walaupun dia sudah mengerahkan tenaga batinnya untuk menolak bisikan-bisikan yang mengganggu hatinya ini, namun tetap saja dia merasa tidak enak dan marah. Seperti juga Bia Weng, dia lalu menimpakan kemarahannya kepada Chui Im dan menyerang dengan sengit. Pertandingan antara Chui Im yang dikeroyok oleh Bia Weng dan Chong San Ramai dan seimbang, tidak seperti pertandingan antara Gobi Tai Hou yang dikeroyok oleh Tung San Nyo dan Yan Chu. Gobi Tai Hou terlampau sakti bagi guru dan murid ini, terutama sekali bagi Yan Chu. Gadis ini menjadi bingung menyaksikan gerakan nenek itu yang sangat aneh sehingga beberapa kali hampir saja ia kena cakaran tangan si nenek yang melakukan pertandingan sambil tertawa-tawa mengejek. Ia dan gurunya terdesak hebat dan hanya dengan kerjasama yang erat dan saling melindungi saja mereka masih sanggup mempertahankan diri. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, Gobi Tai Hou, Pin Cheng hendak bicara ternyata lima orang hwasyosyaulimpai telah berada di situ menghadapi Gobi Tai Hou yang meloncat mundur sambil terkekeh memandang rendah. Ketika para tokoh Keng Hou yang menjadi tamu tadi semua maju menyambut para bajak yang datang menyerbu, lima orang hwasyosyaulimpai ini tetap tidak bergerak, bahkan sehabis mendengar romongan Gobi Tai Hou mereka lalu saling berbisik dengan wajah sungguh-sungguh. Sesudah bersepakat, kini mereka menghampiri nenek itu dan menghentikan pertandingan yang sedang ramai-ramainya. Mereka adalah murid-murid ketua siaulimpai, dan walaupun dalam hal ilmu silat, tingkat mereka masih lebih rendah dari apchongsan, akan tetapi congsan masih terhitung sebagai suteh mereka. Usia mereka rata-rata sudah lima puluh tahun lebih dan mereka memiliki kedudukan yang cukup tinggi di siaulimpai. Hihihi, hwasyosyaulimpai menghentikan pertempuran. Kalian mau bicara apakah? Kalau kalian mau mengeroyok, mengapa pakai banyak cakap? Majulah Gobi Tai Hou menantang. Tian Li Hwasyo, yang tertua di antara mereka, menggelengkan kepalanya, Omi Tohut, kami adalah orang-orang beragama yang pantang berkelahi, apalagi membunuh. Akan tetapi, kami pun hamba-hamba yang mengabdi kebenaran yang siap mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Gobi Tai Hou, engkau tadi telah mengucapkan kata-kata yang amat menghina suhu kami, Tiong Tek Ho siang ketua siaulimpai. Pin Cheng hanya minta agar engkau suka menarik kembali kebohongan yang menghina itu, kalau tidak, terpaksa Pin Cheng berlima mengorbankan nyawa demi membela kebersihan nama suhu dan siaulimpai. Hihihi, hik-hik. Kalian ini gundul-gundul yang tolol, tidak mengenal guru dan ketua sendiri. Siapa membohong? Gurumu itu, si tua bangka gundul Tiong Pek Ho siang yang sekarang kelihatannya seperti orang suci bersih, dahulu pada waktu mudanya bernama Ouyang Tiong dan dialah orangnya yang berjinah dengan istri Sin Jiu Kiamong. Omi Tohut, tak mungkin Tian Li Hu siang membentak, menahan kemarahannya. Hihihi, tidak mungkin. Kau tanyakan saja kepada istri Sin Jiu Kiamong ini. Eh, haha, Tung San Nio, benarkah engkau telah berjinah dengan Ouyang Tiong hingga tertangkap basah oleh suamimu? Hayo, menyangkalah. Lima orang Hu siu itu dengan metel, terbelalak menoleh dan memandang kepada Tung San Nio. Maaf, Toa Nio, benarkah itu Tian Li Hu siu memberanikan hatinya bertanya. Yang ditanya tidak mampu menjawab, tidak mengangguk atau menggeleng, hanya berdiri dengan muka pucat sekali dan dua titik air metel, turun di sepasang pipi yang keriput. Tidak diduganya bahwa sampai sekarang pun bekas kekasihnya itu, Ouyang Tiong yang kini menjadi ketua siau limpai yang terhormat, masih harus menderita karena perbuatan mereka dahulu yang disesatkan oleh pengaruh iblis, sebab rahasia mereka dibuka secara menghinakan sekali oleh Gobi Taihou. Menyaksikan keadaan gurunya, Yang Cu tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia lantas meloncat maju dengan sebuah serangan kilat sambil membentak, Nenek Iblis. Aku akan mengadu nyawa denganmu. Toa Nio, bagaimana Tian Li Hu siu mendesat? Urusan itu amat penting baginya, bagi para saudaranya, bagi seluruh anggota siau limpai, sebab menyangkut nama baik ketuanya yang berarti menyangkut kehormatan siau limpai sendiri. Tung San Nio seperti orang termenung ketika melihat muridnya menerjang Nenek Iblis itu. Kemudian seperti orang kehilangan semangat, ia mengangkut dan berkata, Harap kalian jangan menyalahkan dia. Kasihan dia yang sudah banyak menderita. Omi Tohut pengakuan itu membuat lima orang hu siu siu limpai terbelalak pucat dan merangkap sepuluh jari tangan ke depan dada. Gobi Tai Hou yang diserang oleh Yan Chu, cepat-cepat membuat gerakan meliuk ke belakang, kedua tangan bergerak dan tahu-tahu sepasang pergelangan tangan Yan Chu telah ditangkapnya. Lepaskan murid Kutung San Nio yang melihat bahaya mengancam muridnya, langsung menyerang dengan tusukan pedang ke arah kepala. Gobi Tai Hou mengerahkan tenaga hingga memaksa tangan Yan Chu yang memegang pedang itu bergerak membalik sehingga pedangnya menangkis pedang gurunya sendiri. Krak kedua pedang itu patah. Aku atau kau yang harus mampus Tung San Nio memekik dan menubruk maju dengan kedua tangan, mencengkeram ke arah dada dan ubun-ubun Gobi Tai Hou yang masih memegang dua pergelangan tangan Yan Chu yang sudah membiru dan nyeri sekali. Cepat nenek iblis ini mendorong sehingga tubuh Yan Chu jatuh terguling, kemudian menyambut kedua tangan Tung San Nio yang sudah datang mendekatinya. Akan tetapi, Yan Chu cepat bangkit berdiri dan terbelalak, memandang betapa gurunya kini telah saling mengadu telapak tangan dengan Gobi Tai Hou. Tubuh gurunya menggigil seperti orang kedinginan, sedangkan Gobi Tai Hou masih terkempeh-kekeh. Subuh. Yan Chu maklum bahwa gurunya terancang nyawanya. Dia tidak mempedulikan sepasang lengannya yang nyeri, tak peduli pula akan kesaktian nenek iblis itu dan menerjang maju. Akan tetapi sebuah tendangan kaki kiri Gobi Tai Hou yang melayang dengan cepat tak tersangka-sangka membuat dia terlempar dan terguling-guling lagi. Keng Hang Su Heng. Tolong Subuh yang menjadi panik dan khawatir akan keselamatan Subuhnya, menjerit dengan teriakan melengking nyaring. Ketika itu Keng Hang masih mengamuk. Memang benar bahwa para tamu yang memiliki kepandaian, seperti dua orang wakil Loa San Pai, lima orang wakil Kun Lun Pai, tiga orang tokoh Tia Chiang Pang dan belasan orang Keng Hang lain membantu pihaknya menghadapi para bajak sungai, Akan tetapi jumlah mereka sangat banyak dan mereka dipimpin oleh orang-orang yang pandai pula, terutama sekali Mokyam Sia Wong yang lihai. Maka dia sendiri mengamuk dan robohlah puluhan orang anggota bajak sungai di tangan pendekar sakti ini. Ketika mendengar jerit Yen Chu, barulah dia teringat akan dua orang musuh yang amat sakti. Sesudah sadar akan hal ini, dia menjadi terkejut sekali, tubuhnya mencelat ke belakang dan dengan gerakan kilat dia meloncat ke arah suara Yen Chu. Kaget dia melihat Yen Chu yang untuk kesekian kalinya sudah terguling-guling lagi dan melihat puluhan nenek Tung San Mimau terhuyung-huyung dan roboh terdorong oleh kedua tangan Gobi Tai Hou dan juga dia terheran-heran melihat lima orang Su Heng Chong San hanya berdiri memandang, sama sekali tidak membantu subuhnya itu. Sekilas pandang maklumlah dia bahwa subuhnya sudah terluka hebat, karena itu dengan kemarahan meluap dia langsung menerjang Gobi Tai Hou dengan serangan dasyat, memukul dengan dorongan telapak tangan kanan, adapun tangan kirinya mencengkeram ke arah ubun-ubun nenek iblis itu. Serangan ini dasyat bukan main karena Geng Hong mempergunakan jurusilmu silat Tai Kek Sinkun dan kedua tangannya di jalari tenaga Sinkang yang sangat kuat. Karena kekhawatirannya menyaksikan keadaan subuhnya dan sumuhnya, Geng Hong sekali ini mengerahkan seluruh tenaganya. Plak, beres, hebat bukan main pertempuran antara tenaga Sinkang yang dasyat itu ketika si nenek iblis menangkis kedua pukulan Geng Hong. Keduanya segera terdorong mundur sampai lima langkah dan kembali diam-diam Geng Hong harus mengakui dalam hatinya bahwa selama dia berhadapan dengan tokoh-tokoh hitam, para datuk golongan sesat, baru kini dia bertemu lawan yang sangat hebat tenaga Sinkangnya, bahkan yang agaknya masih mengatasi kekuatannya sendiri karena pertemuan tenaga tadi membuat dia menjadi agak pening sedangkan nenek itu masih saja terkekeh-kekeh. Dia tidak tahu bahwa nenek itu terkekeh bukan karena tidak merasakan akibat benturan tenaga itu, akan tetapi terkekeh untuk menutupi perasaan kagetnya. Nenek itu pun kaget bukan main ketika merasa betapa seluruh tubuhnya tergetar. Mengapa pemuda itu bisa sehebat ini tenaganya? Belum lama yang lalu, di puncak Tai Hang San, tidak sedasyat ini tenaga Chia Keng Hong. Hihihi, sekali ini engkau akan mampus di tanganku, murid Sin Jiukiamong nenek itu tiba-tiba menubruk maju dan entah kapan mengeluarkannya, kedua tangannya sudah memegang sepasang kebutan yang digerakkan cepat sekali ke arah muka serta pusar Keng Hong. Wuut, siuut. Keng Hong yang melihat berkelebatnya sinar merah dan biru, cepat membuang diri ke belakang sambil mengebutkan kedua lengan bajunya. Ia merasa angin keras menyambar mukanya dan untung bahwa hawa pukulan yang keluar dari lengan bajunya masih dapat menyampok buyar ujung kebutan merah yang dia tahu amat berbahaya. Sambil berjungkir balik ketika membuang diri ke belakang, tangannya bergerak mencabut siang bok kiam. Karena gentar menghadapi tenaga Sin Kang Keng Hong setelah benturan tangan pertama tadi, Gobi Tai Hou mencabut keluar senjatanya, sepasang kebutan yang sebenarnya hampir tak pernah dia keluarkan apabila dia menghadapi lawan. Dan hal ini merupakan kesalahannya. Dengan ilmu silatnya yang tinggi dan aneh, dan dengan tenaga Sin Kangnya yang mukjijat karena bercampur dengan ilmu hitam yang didapat di waktu dia masih gila, belum tentu Keng Hong akan sanggup mengalahkannya apabila mereka bertanding dengan tangan kosong. Akan tetapi sekali pemuda sakti itu sudah mencabut pedang siang bok kiam dan memutar senjata itu, terkejutlah Gobi Tai Hou karena sinar hijau bergulung-gulung dan mengeluarkan suara berdesing-belengking itu benar-benar merupakan kiam sut yang amat luar biasa dan bagi dia jauh lebih berbahaya daripada menghadapi lawan ini dalam pertandingan tangan kosong. Betapapun juga, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah melawan seorang pemuda yang patut menjadi cucunya. Sepasang kebutannya bergerak dan tiba-tiba saja beberapa helai benang kebutan merah dan biru terlepas dari ikatannya lantas menyambar ke arah 13 jalan darah maut pada bagian depan tubuh Keng Hong. Benang-benang kebutan ini merupakan senjata rahasia yang sangat berbahaya karena disamping dilepaskan dari jarak amat dekat selagi mereka bertanding, juga benang-benang itu karena dilepas dengan dorongan tenaga sinkang yang mukjijat, menjadi kaku laksana jarum-jarum panjang. Terkejut juga Keng Hong menyaksikan sinar-sinar berkelebatan menyerangnya ini. Akan tetapi dengan sikap tenang dia memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya sehingga benang-benang itu runtuh menjadi potongan-potongan halus akibat beberapa kali terbabat pedang, kemudian dia melanjutkan gerakan pedangnya dan memainkan ilmu pedang siangbok kiamsut yang dia warisi dari suhunya, sinjiu kiamong. Gobi Taihou menjadi kagumbukan main. Setajam-tajamnya sebatang pedang kayu, tentu tak setajam pedang logam, akan tetapi nyatanya pedang kayu itu dapat membabat benang-benang kebutannya yang melayang itu sampai menjadi potongan-potongan halus membuktikan betapa ampuh pedang itu dan betapa dasyat tenaga sinkang tangan yang memegangnya. Kini nenek itu tidak berani memandang rendah lagi dan berhentilah suara tawanya. Ia menyerang dengan pengerahan tenaga dan kepandaian sekuatnya sehingga terjadilah petandingan hebat yang membuat pandang mata para penonton menjadi kabur. Setelah tadi terkena tendangan dua kali oleh Gobi Taihou, Gui Yancu tidak terluka hebat, akan tetapi tendangan kedua yang mengenai bawah pepusar membuat tubuh bagian itu terasa nyeri. Dia sudah bangkit kembali dan ketika melihat bahwa Genghang sudah melayani Gobi Taihou, dia pun tidak berani membantu karena maklum bahwa tingkat kepandainya masih jauh di bawah tingkat mereka. Apalagi dia percaya akan kesaktian suhengnya. Maka dia segera menghampiri subonya yang masih menggeletak rebah terkena pukulan Gobi Taihou ketika kedua orang nenek itu tadi mengadu tenaga sinkang. Dia melihat subonya berusaha bangkit duduk dengan susah payah, wajah subonya pucat sekali. Subo ia menubruk dan membantu subonya bangkit duduk. Jangan pedulikan aku, lekas bantu mereka, suamimu dan Biao Weng, Tung San Nyo berkata lemah sambil menuding ke medan pertempuran. Yancu memandang subonya dengan ragu-ragu. Subo terluka hebat, perlu dirawat. Subonya menggelengkan kepala. Dahulukanlah yang lebih penting, suamimu terancam bahaya. Mendengar ini, Yancu cepat menengok dan ia segera meloncat bangun. Memang benar apa yang diucapkan subonya. Kalau tadi Chong San bersama Biao Weng masih mampu mengimbangi Cuwi Im yang amat lihai dengan pengeroyokan mereka, kini keadaan kedua orang itu terdesak hebat dengan masuknya Mok Yam Siawong dalam pertempuran itu membantu Cuwi Im. Kiranya pertempuran antara para tokoh Kang Ou melawan para bajak yang dipimpin oleh kepala masing-masing, tidaklah terlalu berat lagi bagi para bajak setelah kini Keng Hang meninggalkan medan pertempuran dan menghadapi Godi Taihou. Yang paling hebat kepandainya di antara para tokoh Kang Ou hanyalah ketua Tia Chiang Pang Ou Kian yang mengamuk dengan kedua tangan kosong yang merupakan tangan bajak. Akan tetapi Ou Kian dikeroyok oleh enam orang kepala bajak yang semuanya memegang senjata sehingga terjadi pertempuran mati-matian yang amat hebat pula. Tentu saja Mok Yam Siawong lebih banyak memperhatikan Cuwi Im dan Godi Taihou daripada keselamatan para bajak, karena itu ketika dia melihat bahwa Keng Hang yang kepandainya menggetarkan hatinya kini bertanding melawan Nenek Go Bi Taihou serta melihat tangki yang butek BHA Cuwi Im dikeroyok dua oleh Chong San dan Biao Weng yang juga amat liai, dia sudah membantu Cuwi Im tanpa diminta. Kalau dibandingkan dengan kepandain Biao Weng, maka tokoh lembah sungai Fen Ho ini masih kalah jauh, bahkan jika dia sendiri saja melawan Chong San, dalam 20 jurus saja dia tentu akan roboh. Akan tetapi, di sampingnya terdapat Cuwi Im yang lihai sehingga bantuannya amat merepotkan Biao Weng dan Chong San karena murid Tiantesa Melomo ini pun bukan seorang lemah. Tung San Yiu sudah terluka hebat, dan Nenek ini maklum bahwa luka di dalam dadanya akibat himpitan tenaga Sinkang Go Bi Taihou yang luar biasa kuatnya itu tak mungkin dapat diobati lagi. Dia tidak peduli akan keadaan dirinya sendiri. Dia sudah tua, usianya sudah 90 tahun, mati bukan apa-apa lagi bagi seorang setua dia. Akan tetapi hatinya gelisah bukan main menyaksikan pertandingan itu, maka dia tidak mau membuat gelalisa hati muridnya dan memaksa muridnya membantu Biao Weng dan Chong San Yan Chu cepat merobohkan seorang bajak sungai yang berpedang, merampas pedangnya dan sekali hantam, telapak tangannya membuat pecah kepala bajak itu. Dengan pedang rampasan di tangan, dia segera meloncat dan menyerbu membantu suaminya dan Biao Weng, langsung menyerang Mokyam Xiaowong. Prangkuk. Mokyam Xiaowong menangkis dan terkejutlah dia karena pedangnya hampir terpental dari tangannya sedangkan sinar pedang darah yang cantik jelita, kedua pipinya merah dan matanya bersinar-sinar saking merahnya itu telah menyambar lagi ke arah leharnya. Hayaa dia membuang diri ke belakang sampai suaranya berdebuk dan terus dia bergulingan menjauhkan diri. Yan Chu segera mengejar, membacok bertubi-tubi sampai tiga kali. Akan tetapi Mokyam Xiaowong bukanlah orang yang lemah, sambil bergulingan dia dapat menangkis tiga kali bacokan itu. Terang-terang-terang, Sinki. Dalam gulingan keempat, pedangnya menyambar ke arah kaki Yan Chu. Terpaksa gadis ini melompat mundur dan kesempatan ini dipergunakan oleh Mokyam Xiaowong untuk meloncat berdiri dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Yan Chu merasa penasaran sekali. Kiranya teman Cui Im ini pun seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Dia melirik ke arah Biao Weng dan suaminya dan hatinya lega karena setelah kini ditinggalkan Mokyam Xiaowong, kedua orang itu mampu mengimbangi lagi permainan pedang merah. Cui Im sungguh pun tidak dapat dikatakan bahwa mereka itu mendesaknya. Cui Im terlalu lihai dan Yan Chu yang sudah mendengar dari Kenghang maklum bahwa sesudah mewarisi pula kitab-kitab pelajaran ilmu silat tinggi peninggalan Sinjiyu Kiamong, kepandayan Cui Im tidak jauh di bawah Kenghang sendiri. Congsan Koko. Enci Biao Weng. Hati-hatilah menghadapi siluman itu. Biarlah aku yang membasmi anjing busuk ini katanya. Kembali ia menerjang secara ganas, pedangnya menusuk perut Mokyam Xiaowong yang sudah bersiap-siap dan menangkis sambil balas menyerang. Tungsan Niyo duduk bersila dan napasnya terasa sesak bukan main, akan tetapi ia masih mencurahkan seluruh perhatiannya kepada jalannya pertempuran. Para bajak yang kini ditinggalkan Mokyam Xiaowong, menjadi kacau balau dan kehilangan semangat, tidak kuat menghadapi tokoh Keng Owi yang tadinya menjadi tamu dan kini membantu pihak Tsuon rumah. Kenghang masih bertanding dengan seru melawan Godi Taihou dan karena gerakan mereka amat cepat sedangkan gerakan Godi Taihou anehnya luar biasa, sulit baginya untuk dapat mengikuti dan menentukan siapa di antara mereka yang akan menang. Akan tetapi hatinya merasa khawatir sekali melihat betapa Biao Weng dan Chong San agaknya kewalahan menahan serangan-serangan hebat dari Cui Im, sedangkan sumoinya dapat mendesak Mokyam Xiaowong. Ia kemudian menoleh ke arah lima orang Hwasyo Xiaolimpai yang masih berdiri seperti arca, agaknya tenggelam ke dalam lamunan masing-masing. Gow Wiesuhu dari Xiaolimpai, apakah tidak malu berpeluk tangan saja menyaksikan orang-orang jahat mengacau Tung San Mimar memaksa diri berkata, lima orang Hwasyo itu menoleh dan tampak Tianli Hwasyo menarik napas panjang, Om Wotohut, Pin Cheng sendiri tidak tahu mana itu orang baik dan mana orang jahat. Setelah apa yang Pin Cheng dengar tadi, Ah! Tianli Hwasyo! Sudah kuakui akan kesesatanku di waktu muda dengan ketua kalian, akan tetapi itu adalah urusan dulu. Sekarang yang penting, kalian melihat sute kalian Yap Chong San terancam oleh wanita iblis Sang Kiam Butek yang dahulu pernah membunuh susu kalian Tianti Hwasyo. Apakah kalian kini hanya akan bertangku tangan saja dan menyaksikan sute kalian dibunuh juga? Ataukah kalian mempergunakan alasan pantang berkelahi untuk menyembunyikan rasa takut kalian terhadap Pang Kiam Butek? Wajah lima orang Hwasyo itu menjadi merah dan Tianli Hwasyo berkata, apa yang dilakukan oleh suhu memang telah lewat puluhan tahun lamanya, dan sekarang ditambah lagi dengan pernikahan Yap Sute dengan seorang gadis dari keluarga yang sudah banyak melakukan penyelelengan. Omi Tohut, kalau dunia Kang O mendengar akan semua ini, habislah nama baik Sio Lim Pai biarpun berkata demikian, Hwasyo itu memberi isyarat kepada empat orang sutenya dan mereka pun melangkah lebar mendekati tempat pertandingan antara Chong San dan Biao Weng yang mengeroyok Cui Im. Melihat ini, Tung San Niu yang tadi mengerahkan seluruh tenaga untuk dapat bicara dan membakar hati para Hwasyo Sio Lim Pai itu, menarik napas lega, akan tetapi wajahnya memperlihatkan rasa nyari yang ditahan-tahannya dan ia memejamkan kedua matanya. Pertandingan antara Keng Hang melawan Gobi Tai Hong sudah berjalan seratus jurus lebih, makin lama makin seru dan gerakan kedua orang ini benar-benar dasyat. Kalau Keng Hang bertempur dengan tenang dan hati-hati karena maklum akan kelihayaan nenek itu, Gobi Tai Hong menjadi marah-marah dan penasaran sekali. Masakah dengan sepasang kebutannya dia tidak mampu mengalahkan seorang pemuda seperti ini? Bahkan mendesak pun dia tidak dapat dan sudah beberapa kali hampir saja ia disambar pedang siang bok kiam yang amat berbahaya itu. Dia mengeluarkan bunyi seperti gerakan seekor binatang buas, kemudian menubruk maju dengan gerakan aneh, kebutan kanan menyambar ke arah leher Keng Hang sedangkan yang kiri meluncur kaku seakan-akan bulu kebutan lemas itu kini berubah menjadi baja, menusuk ke arah pusar lawan. Keng Hang yang merasa khawatir akan keselamatan istrinya, semuanya, dan Chong San yang menghadapi Cui Im karena dia maklum bahwa tingkat kepandaian iblis bertinah yang juga semuanya amat tinggi, jauh lebih tinggi daripada tingkat Biao Weng dan lain-lain, mengambil keputusan untuk cepat-cepat merobohkan nenek yang lihai ini. Agaknya kalau hanya mengandalkan pedang dan ilmu silatnya saja, akan amat sukarlah baginya untuk merobohkan lawan yang selain lihai juga jauh lebih berpengalaman daripada dia itu. Di samping ilmu-ilmunya yang tinggi dan dasyat, Keng Hang mempunyai semacam ilmu yang disebut di KHII Beng, mencuri hawa memindahkan nyawa, ilmu penyedot Sinkang lawan yang tadinya timbul di dalam tubuhnya di luar kesadarannya sejak dia menerima pemindahan Sinkang dari tubuh gurunya, Sin Jiu Kiamong. Akan tetapi, setelah dia dapat menemukan kitab-kitab peninggalan suhunya dan juga mempelajari ilmu sakti Taiket Sinkun yang ditemukannya pula di dalam tempat rahasia suhunya, dia sekarang berhasil menguasai ilmu itu sepenuhnya dan dapat mempergunakannya jika perlu. Dahulu dia banyak mengakibatkan robohnya orang-orang sakti di dunia Keng Oong dengan ilmu penyedot Sinkang ini, akan tetapi hal ini terjadi di luar kehendaknya dan dia tidak tahu bagaimana cara menghentikan bekerjanya ilmu mukjijat ini. Sekarang, ilmu yang sudah dikuasainya ini dapat dia pergunakan dan hentikan sesuka hatinya. Keng Hang merasa ngeri kalau mengingat akan pengalamannya dahulu, betapa banyak orang roboh dan binasa sebagai korban ilmunya yang mukjijat dan tidak diakuasai sehingga merupakan ilmu yang liar dan yang timbul sewaktu-waktu di luar kehendaknya. Karena itu tadinya dia mengambil keputusan untuk tidak lagi menggunakan ilmu yang dianggapnya terlalu keji ini untuk menghadapi lawan, kalau tidak amat terpaksa. Kini, menghadapi Godi Taihou yang betul-betul amat liai, dia mengambil keputusan untuk menggunakan TKHI Ibang supaya dia dapat merobohkan si nenek iblis kemudian cepat-cepat membantu istri dan teman-temannya mengalahkan Cui Im, apalagi karena dia tahu bahwa subonya, nenek Tungsan Nio, sudah menderita luka dalam yang amat berbahaya. Keng Hang sedikit memperlambat gerakannya, memberi kesempatan kepada sepasang kebutan nenek itu menyambar dekat, kemudian dia segera mengangkat lengan kiri untuk menangkis kebutan yang menyambar leher, memindahkan langkah kaki untuk mengelak dari kebutan yang menyambar ke pusarnya dan Siang Bok Kiam sudah berkelebat cepat menyambar ke arah pergelangan tangan Godi Taihou yang sebelah kanan. Nenek itu terkejut sekali melihat sinar hijau berkelebat ke arah tangannya. Jika saja yang diserang itu bagian tubuh lain, tentu dia sudah siap untuk mengelak ataupun menangkis. Akan tetapi hatinya sudah terlalu girang karena melihat tangkisan tangan kiri kenghang yang terlambat tadi, ia cepat mempergunakan kesempatan ini untuk membelit tangan kiri kenghang dengan ujung kebutan dan dia berhasil. Hal ini membuatnya agak lengah dan baru ia terkejut bukan main setelah Siang Bok Kiam menyambar dekat. Kruk! Kebutan itu jatuh ke atas tanah karena gagangnya terbabat putus oleh Siang Bok Kiam. Nenek itu ternyata lihai bukan main. Sambaran pedang yang tiba-tiba datangnya itu masih dapat ia hindari dengan tarikan lengan cepat sekali sehingga pedang itu bukan membabat lengannya, melainkan gagang kebutan, dekat sekali dengan jari tangan yang memegang gagang. Akan tetapi, nenek itu terkejut, terpaksa melepaskan libatan kebutan kanannya dari tangan kenghang dan melompat mundur. Kenghang merasa pergelangan tangan kirinya perih dan ternyata kulitnya lecet-lecet bekas lilitan ujung kebutan itu. Gobi Taihou yang merasa kaget menjadi marah sekali. Ia memindahkan kebutan ke tangan kiri, kemudian mengeluarkan teriakan melengking yang membuat orang-orang di dekat situ merasa amat kaget, lalu seperti seekor harimau mengamuk ia menubruk maju, kebutan di tangan kiri menghantam ke arah kepala kenghang dengan tenaga dasyat. Kenghang cepat menangkis dengan pedangnya. Wut, Plak. Pedang itu sekarang terlibat oleh hujung kebutan dan kenghang merasa betapa tangan kanannya yang memegang pedang tergetar hebat. Terdengar nenek iblis itu tertawa dan tangan kanannya mencengkeram ke arah dada kenghang. Bagus kenghang berseru karena memang ini yang dia kehendaki untuk mengalahkan nenek itu dengan tikhai ibang, maka dia menyambut cengkeraman tangan kanan nenek itu dengan tangan kirinya. Plak dua tangan bertemu dan melekat kuat. Pada saat pertemuan kedua telapak tangan itu, kenghang menggunakan ilmunya dan ada daya sedot yang amat kuat keluar dari telapak tangannya, membuat tangan nenek itu melekat pada tangannya dan tenaga singkang nenek itu tersedot. Aih Gobi Taihou berteriak bagaikan jeritan seekor binatang buas. Untuk dua tiga detik hawa singkangnya menerobos keluar tersedot oleh lawan. Hehehe kenghang terkejut sekali dan cepat dia mencelat ke belakang dengan matlah, terbelalak. Tadinya memang dia merasa berhasil menyedot singkang nenek itu. Akan tetapi tiba-tiba saja hawa singkang nenek itu berhenti mengalir, kemudian telapak tangannya seolah-olah menyedot sebatang kayu sudah kering sama sekali, bahkan tenaga menempel tangannya pun membuyar dan nenek itu sudah dapat menarik kembali tangan kanan yang tertempel dan tersedot, langsung mengirim tusukan dengan dua buah jari tangannya ke arah matuk kenghang. Untung pemuda ini dapat cepat mencelat ke belakang, kalau dia terlambat sedikit saja tentu sepasang biji matanya tercokel keluar. Sementara itu, lima orang Huasyo Xiaolin Pai tanpa banyak cakap lagi telah menerjang ke depan dan mengeroyok Cui Im. Tian Li Huasyo sendiri bertangan kosong, hanya menggunakan ujung kedua lengan bajunya sebagai senjata, tetapi empat orang sutenya mempergunakan toyap pendek yang biasanya mereka pakai sebagai tongkat. Meskipun tingkat kepandayan lima orang Huasyo ini tidak ada artinya bagi Cui Im karena masih lebih rendah daripada tingkat kepandayan Gui Yan Chu, akan tetapi pengeroyokan mereka ini membuat dia yang sudah terdesak oleh Biao Weng dan Chong San, menjadi makin repot menghindarkan diri dari hujan serangan. Yan Chu mempercepat gerakan pedangnya, mendesak Mokyam Xiaowang yang sudah tak mampu balas menyerang. Kering-kering, Aunggah! Mokyam Xiaowang hanya berhasil menangkis dua kali, tapi tusukan ketiga kalinya yang dielakannya masih menyerempet pundak sehingga baju dan kulit pundaknya terobek, luka berdarah dan dia meloncat mundur sambil memutar pedang menjaga diri. Gobi Taihou memandang Kenghang dengan metel, terbelalak. Ia bergidik mengingat daya sedot yang keluar dari telapak tangan pemuda itu dan diam-diam merasa gentar karena maklum bahwa kalau dilanjutkan melawan pemuda ini, akhirnya dia akan kalah. Ia lalu menoleh dan melihat betapa Cui Im juga terdesak hebat, dikeroyok oleh Biao Weng, Chong San dan lima orang huwesio-siau limpai. Bahkan Mokyam Xiaowang agaknya sudah terluka dan Yansu sudah bersiap membantu pengeroyokan atas diri Cui Im. Nenek itu tiba-tiba melengking nyaring dan dari kebutannya menyambar sinar-sinar kecil ke arah Kenghang. Itulah bulu-bulu kebutan yang hampir separuhnya dari seluruh bulu kebutan itu meluncur bagaikan jarum-jarum panjang menyerang Kenghang. Pemuda ini sudah maklum akan kelihayaan si nenek iblis dan betapa bahayanya bulu-bulu itu, maka cepat pedangnya berkelebat membentuk gulungan sinar dan meruntuhkan semua senjata rahasia itu. Kesempatan ini dipergunakan oleh Gobi Taihou untuk mencelat ke belakang, lantas sekali sambar dia memegang lengan Mokyam Xiaowang sambil berseru, Muridku, kita pergi dulu. Cui Ing yang sudah terdesak hebat itu tertawa. Segera pedangnya berputar cepat sekali, membuat para pengeroyoknya menangkis dan mundur. Ia lalu meloncat ke belakang dan tangannya terayun. Berhamburanlah jarum-jarum merah ke arah para pengeroyok. Tentu saja para pengeroyok yang terdiri dari orang-orang pandai itu dapat menghindarkan diri dari jarum-jarum ini, bahkan Biaweng yang maklum bahwa sekali terlepas akan sukar melepas bekas sucinya, sudah melepaskan senjata-senjata rahasianya yang tidak kalah hebatnya daripada jarum-jarum merah Cui Im, yaitu bola-bola kecil putih berduri dan sebatang tusuk kondi bunga blei. Eh, terdengar suara berdemcingan nyaring dan ternyata semua senjata rahasia itu runtuh di sambar kebutan Godi Taihou yang memberi kesempatan kepada Cui Im untuk lari lebih dulu. Sekarang para pengeroyok Cui Im menerjang nenek itu, akan tetapi dengan memutar kebutan, nenek itu bisa menghalau semua pengeroyok kemudian sekali melesat dia telah meloncat jauh sambil menarik tubuh Mokyam Xiaowong. Terima kasih telah menonton!